Hai, hari gini masih bingung caranya bikin podcast, caranya gampang banget, lo tinggal download aplikasi Anchor.fm di App Store atau Play Store, dan itu free. Ada tools yang dapat lo langsung record terus edit podcast lo di HP ataupun komputer. Anchor bakal distribusi podcast lo, dan bakal didengar di Spotify, Apple Podcast, dan masih banyak lagi lo bisa dapetin duit dari podcast tanpa minimum listener. It's everything you need to make a podcast in one place, Anchor.fm Halo, balik lagi di podcast Manifin Ceriya. Yo, man. Baik lagi. Kasus COVID semakin naik ya, bro. Iya, udah mulai bahaya nih. Kanter gue juga udah mulai ini. Gue juga udah mulai Weva-Weva ulangi nih, dua minggu. Gue malah, bahkan ada himbawan buat jangan ke kantor dulu sih di minggu-minggu ini karena lagi bahaya banget. Jadi hampir semua karyawan lah, biasanya ada tuh masih nyisa beberapa visi gitu kan yang perlu-perlu banget tuh. Stand by di kantor. Tapi kayaknya ini udah di full Weva-in dulu dah. Iya sih. Udah bahaya. Udah bahaya. Soalnya per hari ini udah 7 ribu ya. Iya, udah 7 ribu. Iya, semoga aja dengan dua vaksin yang di awal itu ngebantu menimbulkan kematian. Iya, maksudnya memanjai imunitas ya. Iya, udah capek sih dengerin berita kabar-kabar kayak gitu. Dan semoga sih ya jangan sampai lockdown lagi sih menurut gue. Karena roda ekonomi kan udah berputar. Udah lumayan berputar. Cuma sayang aja gitu kalau misalnya lockdown lagi gitu. Seharusnya sih pemerintah ya bisa mencari solusi alternatif lah selain melakukan lockdown ya. Iya, mungkin. Kan mungkin harusnya karena kemarin sempat lockdown, harusnya udah mulai inilah ya. Ada alternatif-alternatif yang udah dipikirin harusnya sama pemerintah. Tentang ya gimana caranya memutar roda ekonomi gitu. Dan mungkin beberapa kantor juga udah mulai beradaptasi juga dengan sistem Wi-Fi ini. Jadi gimana caranya biar kasusnya nggak naik terus ekonomi juga berputar gitu. Iya, Pak. Kabar, Pak. Makin sibuk aja nih, Bre. Iya nih, biasa lah. Awal-awal tahun emang rada-rada sibuk kalau perkonsultan-konsultanan agak-agak ribet. Gua baik sih. Tadi gua juga, tadi pagi gua habis suntik booster nih. Wah lumayan juga nih Pfizer ya. Oh, lu sebelumnya apa? Gua sebelumnya Sinovac kan dua kali. Iya, katanya biskilar ya gitu. Maksudnya dibedain ya pas boosternya. Iya, dibedain. Dan dosisnya juga cuma setengah sih. Iya, setengah. Setengah aja pegel sama lumayan anget sih tadi badan gua. Cuma ya bisa terkendali lah. Iya, kalau setengah. Dan iya sih Pfizer katanya efek harmingnya itu lebih berasa sih. Iya, cuma. Cuma jangan membuat kalian takut lah untuk melakukan booster ya. Ini demi keamanan kita juga. Demi keamanan bersama gitu. Iya. Dan jaga kesehatan juga karena Bahkan ini cuaca juga gak jelas nih. Kemarin dua hari panas banget. Sekarang hujan mulu. Iya sih. Iya, itu sih. Perubahan cuaca yang cepat banget dalam seminggu ini. Jadi, banyaknya orang-orang yang bertumbangan juga ya. Iya, salah satunya gua kemarin. Iya sih. Harus tetap ketamin lagi kayak gua ini. Cepat sembuh buat yang lagi sakit. Yang semoga tidak dilajakan rumah sakit lagi. Terus juga ekonomi di Jakarta bisa. Dan di seluruh Indonesia ya, khususnya. Di seluruh dunia juga lah ya. Bisa sehat kembali. Betul. Betul, Pak. Berita minggu ini digemparkan oleh... Gak lah, gak bukan ya. Gua cukup kecewa sih dia kenapa harus pindah ke Juventus ya. Nah, itu dia. Masalahnya jadi... Gua tampak meniskreditkan fans Juventus dan juga Bang Labib juga. Iya, sama. Gua sih cukup menyayangkan dia pindahnya ke Juventus sih justru. Karena fans Fiorentina pun cukup kesal ya sama kepindahan Vlahovic ini. Dan sepertinya Rokoko Miso ini juga menelan luda sendiri ya. Karena sempat ngomong kan. Iya. Saya tidak menjual pemain saya ke Juventus lagi. Nyatanya udah dua pemain yang dia jual nih. Ciesa dan... Tiga ya Jutal ya? Tiga. Bernadeschi kan... Bernadeschi, Ciesa, sama Vlahovic ya? Iya, Vlahovic. Iya. Kira-kira menurut lu... Faktor-faktor yang dia... Mempertimbangkan untuk pindah ke Juventus dibanding Arsenal apa ya? Mungkin kalau dari segi sepak bolanya... Mungkin dia kenapa dia pindah ke sesama tim Serie A mungkin karena ini ya. Karena dia udah tahu sepak bola Itali itu kayak gimana. Dan nggak perlu menyesuaikan banyak gitu. Dengan... Maksudnya culture sepak bolanya. Nggak perlu adaptasi dengan bahasa lagi. Terus mungkin ya... Nggak tahu sih kalau mungkin dari segi uang mungkin harusnya Premier League itu lebih ini ya. Lebih menggiurkan ya seharusnya. Dari sisi exposure dan lain-lain ya seharusnya. Apalagi yang mau dia di Premier League kan lumayan banyaknya. Ada Arsenal, ada Newcastle yang tim kaya baru kan. Terus ada Tottenham Hotspur juga yang tadinya ngejar-ngejar si Vlahovic. Tapi akhirnya dia pindah ke Juventus dengan mahar yang di bawah tawaran dari Arsenal. Benar. Yang tadinya 80 juta kan. Jadi yang fix. Jadi sekarang 67 juta plus 8 juta kalau misalnya bonus. Jadi total-total ada 75 juta. Nah itu masih di bawah dari tawarannya Arsenal gitu. Nah tadi gue baca ini juga baca berita soal... Jadi wali kotanya Florence kesel juga nih sama Vlahovic. Kenapa? Tanpa pindahnya ke Juventus gitu. Maksudnya tanpa mendiskreditkan Juventus dan fans Juventus juga ini ya. Ini ya. Disclaimer aja. Disclaimer. Jadi kayak publik Florence udah bosen gitu. Maksudnya pemain bagusnya mereka. Tapi pindahnya ke Juventus semua. Kayak gitu. Dan ini jadi kayak satu kebiasaan yang dinilai buruk lah buat sama publik Florence. Sampai... Ya biasanya kan kalau... Apa? Sampai tokoh politik aja sampai sekesal ini berarti kan emang... Maksudnya se-sentimen itu ya. Iya udah sampai se-sentimen itu dan jiwa apa... Nge-fans akan Violentina-nya ini emang-emang beneran ini... Beneran tulus gitu. Dari hatinya dia gitu. Karena udah sampai... Ya begini kan dari... Dulu dia juga pas si mayornya ini, si wali kotanya ini... Juga dulu dia kesel tuh pas Roberto Baggio pindah ke Juventus gitu. Kayak gitu. Tapi kan kalau Baggio kan dia gara-gara gak dapet ini kan. Gara-gara tempat juga kan di Fiorentina kan. Di... Filmnya di Netflix kan dia... Harus berkutat sama cedera kan di Fiorentina kan. Terus abis itu dia... Akhirnya harus pindah ke Juventus. Sekala itu. Begitu sih. Iya begitu lah Pak. Jadi ya... Saga... Perpindahan pemain bagus di Fiorentina ke Juventus berlanjut ya. Nah lo gak tau nih apa yang terjadi nanti ketika diceng-cengin ya. Berarti... Sentimennya fans Fiorentina sama Juventus sama aja kayak... Sentimen fansnya Napoli juga ya. Iya. Apa sebenernya gak maksudnya kayak misalnya derby gitu kan. Gak kan. Gak se... Bukan derby gitu. Tapi sentimen karena hubungan antar ini lah ya. Hubungan antar klubnya. Bisa dibilang kayak ini kayak apa kayak... Ajax sering ngambil-ngambilin pemain FC Utrecht ya. Oh iya betul. Karena kan Utrecht... Ajax kan... Eh Amsterdam kan gak begitu jauh ya. Iya Utrecht. Ya Amsterdam sih. Iya kayak gitu. Kalau untuk... Lesio sendiri ya. Saya udah capek nih sebenernya nih. Aneh nih ada indeks likuiditas ini nih sebenernya yang mengganggu sih sebenernya. Untuk perpindahan transfer ini nih. Banyak permain cabut tapi dalam loan transfer sih. Kayak Dennis Favre itu udah resmi pindah ke Copenhagen. Oh Copenhagen. Terus abis itu ada Jordan Lukaku ke Vicenza. Sama sepertinya sih Vedat Muriki ini akan dilepas ya. Ke Mayorka tapi... Tapi banyak-banyak tawaran yang ditolak sih dari kemarin gitu. Dan sepertinya Mayorka ini adalah jalan pintu terakhirnya dia sih. Karena sebenernya dia tuh pengen baliknya ke Turki lagi kan. Cuma... Cuma... Kendala transfer dan lain-lain akhirnya ya sulit juga gitu. Karena seperti kita tahu sendiri... Lesio menginginkan 10 juta gitu untuk transfernya si Muriki ini gitu. Tapi terkendala transfer akhirnya pakai formula yang pinjaman terus tebus akhir musim. Tapi tetap juga gak ada uang sebesar itu untuk membeli seorang Vedat Muriki gitu. Dan kabarnya kalau misalnya... Untuk para fans-fans Lazio nih... Kalau misalnya perpindahan Muriki ini... Perpindahan Muriki ini akan menyelesaikan indeks likuiditas katanya. Dan akan mendatangkan Kak Saleh dari Verona. Sepertinya Verona udah kayak... Ini ya... Kayak... Apa? AS Roma nih ya. Sering... Mulai jual-jual pemainnya ya. Mulai jual-jual pemainnya ya. Setelah Zakani terus ada Kak Saleh nanti. Back ya. Tapi dia udah datengin back dari ini sih. Bayar Leverkusen sih. Gratis dari... Apa? Dari Yulani nih si Red Sos. Panagiotis Red Sos nih. Umurnya 23. Center back. Ya... Saat Verona menciptakan bintang-bintang baru. Tapi bintang-bintang yang sudah ada di tim itu... Malah justru diambil sama. Ya dilepas-lepasin ya. Iya. Terus ada lagi nih Pak. Robin Gosens. Oh iya Robin Gosens ya. Ke Inter ya. Iya ke Inter. Dia menolak tawarannya Newcastle loh. Iya. Iya. Menolak tawaran dari Newcastle. Lebih bisa ke Inter. Gue rasa... Yang pemain Itali nolak tawaran-tawaran dari Inggris kayaknya males karantina 10 hari kayaknya ya. Bahkan enggak di Inggris kan udah mulai ini udah damai sama Covid ya. Udah gak menganggap Covid sebagai pandemi. Jadi kayak penyakit biasa aja. Penyakit biasa aja. Iya gak tau sih apa yang terjadi untuk Gosens. Jadi ini ya loan with obligation to buy ya. Jadi pinjam dulu abis itu baru ditembus di akhir musim. Iya. 25 sampai 27 juta euro. Benar. Itu. Sama ini sih. Si Salernetana mau datangin Diego Costa ya yang baru dilepas Atletico Minero. Oh iya. Dia udah tanpa klub berarti ya. Iya udah tanpa klub dia. Si Diego Costa. Dengan datangnya Diego Costa sih. Makin memperramaikan bursa striker di seri A ya. Iya. Sisanya sih paling. Iya. Kalau gak ada update apa. Di AC Milan ini yang datangin Marko Lazetik ya. Itu doang. Yang dari Red Star. Red Star Belgrade. Fans Milan kalau misalnya gue lihat dari kemarin ini kan. Apa. Banyak yang. Apa itu namanya banyak yang kecewa dengan transform musim ini ya. Dengan gagal. Banyak gagalnya datang. Pemain-pemain yang bisa dibutuhkan untuk menambal lini-lini di AC Milan ya. Kalau pandangan dari lu sendiri gimana coy. Iya kalau misalnya dilihat-dilihat dari bursa transfer yang edisi winter ya. Emang beberapa. Inilah beberapa target emang lepas kayak gitu. Kayak misalnya Vlahovic dulu. Yang awal-awal musim. Santer gitu diberitakan. Bakal pindah kembalian karena adanya si Zlatan Ibrahimovic kan. Terus semakin kesini. Nyari back juga. Akhirnya. Dapet sih. Maksudnya dapet kesepakatan gitu. Buat datangin Sven Botman. Tapi di musim panas. Di summer. Jadi belum bisa datang sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau Sven Botman itu jatuhnya buat aset jangka panjang sih. Buat pemain jangka panjang. Jadi udah agree. Apa ya kayak kontrak 4 ini kesepakatan personal 4 tahun. 4 musim. Itu tapi baru terrealisasinya. Ya kalau misalnya jadi beneran belum deal sih. Belum deal sama klubnya juga. Di transfer summer nanti. Nah terus buat apa ya. Kayak misalnya. Kayak menambah. Menambah ini menambah apa. Kedalaman squad belum ada yang datang. Ini menurut gue salah satu. Apa ya. Kebiasaan banget sih si Milan ini. Nunda-nunda mul di pemain. Untuk apa. Untuk menambah ini. Karena kan. Ini si Frank Kes ini udah pasti gak berpanjang kontrak nih. Udah kelihatan banget gak bakal berpanjang kontraknya. Kalau menurut gue sih. Kalau misalnya pemain yang kayak gini nih. Mungkin udah gak boleh jadi ini. Di tim utama lah. Karena udah mulai. Udah. Bercuma kita ngelatih. Ngelatih pemain yang nanti di akhir musim. Bakal dilepas gitu kan. Ya mungkin masih ada Sandro Tonali lah. Di lidah tangan. Tapi untuk menambahkan dalaman squad sih. Harusnya emang udah dipersiapin dari ini. Dari sekarang. Nama yang paling masuk nih. Buat gantiin Frank Kes ini. Renato Sanchez. Dari Lille. Dan ini juga belum ada berita-berita. Bakalan jadi. Jadi ya gitu. Jadi cuma makan rumor doang. Sampai udah tanggal 20. 26 ini sekarang ya. Iya udah. Belum gak ada yang datang. Cuma si Lazetik itu doang. Marco Lazetik. Atau juga sebenernya. Diem-diem aja tau-tau jadi gitu. Gak ada berita yang gimana-gimana gitu. Dan dia juga masih muda ya. Iya betul. Masih muda. Masih belasan ya. 19 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Iya gitu. Justru yang sektor esensial-esensial gitu. Masih. Masih belum di ini sih. Masih belum di. Di tambel-tambelin. Iya. Itu Pak. Terus palingan sih. Jiremi Boga ya. Pindah ke atal lantai ya. Kaget juga. Oh iya. Sama ini Pak. Kemarin. Tim Nasita yang merilis. List pemain yang dibawa Mancini buat. Waduh. Training tiga hari gitu. Di puncak. Ini menarik sih Pak. Ada sih. Di bagian portieri. Alias penjaga gawang. Gak ada donar rumah ini Pak. Waduh. Dia. Mancini cuma manggil empat keeper. Ada Karnesci. Gua gak tau ini yang dari mana. Karnesci. Terus ada Alessio Kranjo. Terus ada Meret. Sama si Rigu. Nah ini kan. Bingung sih gue. Agak bingung ya. Agak bingung ya. Nah yang bikin bingung lagi. Ada Balotelli. Balotelli akhirnya masuk ke dalam squad lagi. Anak Masya Mancini emang. Apa itu namanya? Dia di. Apa. Gimana tuh namanya breng? Ada Nademir Spor. Iya ada Nademir Spor. Udah nyetak berapa sih? Sembilan gol ada kali. Nah gue belum tau tau. Belum riset si Balotelli. Kayaknya sih iya ya. Sekitar. Coba ya. Lapan gol. Dari sembilan belas. Oh. Lapan gol. Ya lumayan lah. Laksudnya golnya hampir 50% dikelpit. Ini mulai ini agak-agak menarik nih. Kembalinya si Bocah Bengal. Jadi kayaknya emang si Mancini tuh emang yang bisa. Apa sih? Ngendaliin Balotelli lah. Ngendaliin Balotelli memang iya sih. Pawangnya lah ya. Pawangnya. Karena pas gak dilatih dia tuh kayak. Balotelli tuh kayak kehilangan semangat bermainnya. Terus Bengalnya makin-makin gitu kan. Iya. Iya gitu. Soalnya kalau dirilis dari Football Italia nih. Keputusan memanggil Balotelli itu karena. Apa tuh namanya. Dia itu pengen memberikan yang terbaik gitu. Iya betul. Sedikit putus asa juga. Dengan kehilangan Ciesa juga ya. Kiesa ada Beloti. Ada Beloti cedera. Ada Anhab. Amat imobilnya yang. Kalau di timnas tuh. Angin-anginan. Angin-anginan. Dan si Mancini juga bilang Balotelli itu. Selalu memberikan teknik yang hebat. Ini hanya tentang kebugaran fisiknya aja gitu. Iya betul. Dan dia tidak perlu menjanjikan apapun kepada kami. Sama seperti kami tidak memberinya janji. Saya pikir dia senang berada di sini. Dan saya akan mengevaluasi dia. Sama seperti yang lain gitu. Ini agak-agak mengikipkan. Pemanggilan Balotelli ya. Iya makanya. Ini agak menarik masalahnya. Ya terbaik lah ya untuk. Iya terbaik lah. Timnas Itali. Kalau misalnya dari buat back sama. Apa? Pemain tengah gak ada ini lah. Gue gak ada masalah lah. Cuman mungkin ada pemain-pemain baru kayak Ricci nih yang dari Spezia kalau gak salah. Ada Fratesi. Fratesi dari mana ya? Fratesi dari ini? Sassuolo ya? Sassuolo ya. Ada Fagioli. Fagioli gue juga pandai dimana. Itu sih. Terus dari segi... Ah udah bukan dari segi. Dari sisi apa? Penyerang juga ada ini. Joe Pedro masuk nih. Masuk ke dalam pemain yang dipanggil Joe Pedro masuk. Sisanya ya oke lah. Gak ada masalah. Luis Felipe. Luis Felipe. Yang itu yang naturalisasi. Sama gue berita terakhir sih palingan si ini sih. Amrabat juga merapat ke Tottenham Hotspur ya. Dari Fiorentina. Fiorentina sepertinya dilucuti semua ini pemainnya ya. Iya. Protolin semua pemainnya ya. Sama terakhir beritanya palingan ini ya. Apa rumornya Inzaghi yang diinjer sama klub Inggris. Oh ya. Manchester United. Sama Emilia ya. Gue gak bayangin sih kalau misalnya Italia main. Eh kalau misalnya si Inzaghi mainin 3-5-2 di ini sih. Di Manchester United sih. Iya. Agak gak biasa ya. Agak gak biasa sih. Iya dia. Emilia kan sebenarnya banyak. Ini banyak back sayap yang dibeli secara lumayan mahal lah. Kayak Aaron Wan Wisaka, Luke Shaw. Terus ada Alex Teles yang akhirnya dijual juga. Masuk daftar jual gitu. Dan Martial yang akhirnya udah cabut juga sih kebetulan. Itu kan emang gak cocok aja sih sama abang Nick. Inzaghi kan punya, apa tuh namanya, punya jiwa leadership juga sih. Dan terkesan bisa memimpin anak-anak muda dan energi juga kan. Bisa marah-marah juga, jadi gue rasa sih bisa lah ya memimpin Ronaldo dan kawan-kawan kalau misalnya beneran diincer akhir musim gitu. Iya. Iya kan katanya kan dia masih mau mempertahankan ini kan. Ragnick kan. Untuk sampai musim ini kan gitu. Sebelum Ragnick akhirnya menjadi direktur teknik di musim selanjutnya gitu. Iya. Betul sekali Bapak. Paling kan udah sih berita itu aja ya. Iya ini yang kelamanya jadi berita yang panas. Berita yang panas ya. Dan Fabrizio Romano pun udah bersabda ya berarti 90% transfer itu akan terjaya. Betul. Iya. Ya udahlah ya. Paling kan kita bahas seri A kemarin di segmen kedua. Siap. Paling kan kita bahas seri A kemarin di segmen kedua. Kemarin laga ke 20 berapa ya? 23. 23 kemarin dimainkan pada tanggal 22 sampai tanggal 24 Januari. di tahun 22 itu ada ada dua pertandingan ya Verona Bolunya sama Genua Udinese ini di Jurnata ini ada ada banyak ini ya hasil imbang ya ada tiga hasil imbang ya ada tiga hasil imbang sih Verona lagi-lagi memetik hasil penuh kalau menyamu lawannya dan semakin mendekatkan diri ke kompetitor-kompetitor di atasnya khususnya Lazio nih yang cuma terpaut tiga poin sama Verona sih sekarang oh iya betul perubahan si Tudur melatih si Verona nih gimana dia bisa menciptakan bukan menciptakan ya bisa kayak merubah Nikola Kalini terus abis itu Kaprari jadi jadi apa jadi pemain-pemain yang lumayan cukup bisa di lini depan Verona iya mungkin emang berbe dia kan sebelum jadi pelatih kepalanya Verona kan emang jadi asisten kepelatihannya Pirlo nih pas di Juventus di musim lalu nih iya nah melihat gaya bermain Pirlo yang musim kemarin itu sama Juventus bisa dibilang menarik ya dan gak gak se-membuasankan Juventus yang sekarang gitu bukan gue bukan bilang yang sekarang jelek tapi lebih apa ya Pirlo nya Juventus nya Pirlo itu lebih lebih menarik lah buat ditonton dibanding yang sekarang nah mungkin si Gotul itu mungkin mengambil beberapa ya inilah misalnya mempergunakan apa yang dulu Pirlo pernah gunakan di Juventus gitu dan mengaplikasikannya ke Verona dan gak cuman itu sih kayak tadi yang lu sebut ada Kaprari ada Kalinik yang sekarang yang udah mulai berubah nih jadi suka golin nah ini kayaknya hampir ke seluruh ini ya seluruh jajaran squadnya Verona dari dari depan ke belakang dan menurut gue salah satu pemain yang paling apa tersorot lah oleh karena karena ini ya karena perubahan taktiknya si Igor Tudor itu sih ini Antonin Barak iya dia jadi Antonin Barak tuh jadi-jadi yang tadinya biasanya di musim ini jadi wow jadi jadi wow gitu maksudnya kemarin hat-trick juga dia tuh kemarin dia hat-trick terus ya itu melesat banget kemajuan ininya performanya dibanding musim lalu mungkin musim lalu oke tapi sekarang jauh lebih oke lah dibanding yang kemarin karena kan latihnya juga beda tuh musim kemarin kan nah si si Igor Tudor ini emang lebih kayak ngeboost up lagi si pemain-pemainnya gitu sih bahkan given di Simeone yang tadinya cuman jadi penggembira aja kalau misalnya bisa nyetak gol di tim-tim semenjana nah ini di Verona udah udah ini ya kayak menemukan ini permainan menemukan pemain yang terbaiknya lagi gitu gitu sih Igor Tudor terus Genua dengan debut pelati barunya Alexander Blesin cukup bisa menahan imbang Udinese ya dengan 10 pemain ya padahal ya dengan 10 pemain di menit ke-79 Andrea Cambiaso yang bukan Cambiasonya Inter dia harus dikeluarkan di menit 179 ya tapi kalau dari gue gak nonton matchnya ya tapi kalau dari statistiknya Udinese katero banget sih Udinese katero banget sih cuma bisa bikin dua shot gak on target pula tapi kalau misalnya dari itu barunya belum dimainin si Pablo Mari ini yang dari Arsenal pinjaman belum dimainin belum ya cuma keliatannya si Udinese gak promo ya gitulah Udinese 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 ya ada 1,2,3,4,5 5 pertandingan di tanggal 23 Januari ada Inter Venezia S21 Lazio Atalanta Cagliari Fiorentina Torino Sassolo sama Spezia Sampdoria kalau Lazio sih kecewa sih gue dengan permainan Lazio cuman menciptakan dua peluang udah gitu sih sebenernya Atalanta ini kan nyaris gak berangkat karena banyak 9 pemainnya 7 diantaranya itu COVID kan 2 akhirnya dia harus manggil pemain-pemain primaveranya dan cukup ini juga sih cukup menjanjikan juga pemain-pemain dari Primaveranya Atalanta ini kemarin yang dikasih debut itu ada Scalvini 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 Piccoli juga ya Scalvini Roberto Piccoli udah beberapa kali turun sih tapi belum pernah jadi jadi starter Antonin Mirancuk juga kayaknya baru pertama baru jadi starter lagi ini setelah sekian lama iya iya akhirnya digantiin Rafael Toloi juga kan terus ada Dini Poti ada oh sisanya gak dapet menit main sih tapi cukup sedih sih gue ngeliat Lazio yang tapi garis besarnya sih sebenernya udah ada permainan Lazio ya ini juga lumayan apa mengistirahkan beberapa pemain nih kayak Toma Basic terus juga Kataldi juga Kataldi juga gak dibawa nih sama udah sih sisanya sih Lazio ya cukup mengecewakan lah ya main ke kemarin itu cuma dua peluang doang yang gue inget pun cuma Zakani doang yang kendangannya kena tiang sih sisanya gak gak begitu bagus sih Lazio dan banyak fans Lazio juga yang udah menarik diri untuk gak menonton Lazio sampai akhir musim sebenernya sumpah sebenernya Marusik sebenernya Hisat sama Patrick itu tuh udah mau keluar cuma karena Lazio gak bisa menjanjikan penggantinya dikentang sendiri sama Sari gitu ibarat dikasih angin segar di awal musim sekarang dikasih angin bahorok angin panas gitu loh Joy ya akhirnya ya harus mempertahankan Patrick dan Hisat gitu sampai si dikampret di ini keluar masalahnya tuh Lazio di manajemen mulu ya dari dulu ya iya sih sebenernya kalau gue bisa bilang ya harus jangan orang Itali sih yang ini yang apa yang yang punya ya memang memang si Lottito udah menyelamatkan Lazio ya dari kebangkrutan di tahun 2003 tapi dengan hadirnya Tare juga sebenarnya itu yang gak ingin banget Sporting Director Lazio Igli Tare ini gak gak apa ya gak bagus sih karena Peruzi pun juga waktu itu keluar dari Lazio akhirnya gara-gara Igli Tare karena yang kuasa itu sebenarnya si Tare banyak di belakang layar aja gitu gak tau sih gue sampai sejauh apa nih transfer kali ini sih cuma kalau misalnya Muriki cabut sih kelihatannya bakal datengin dua pemain satu pemain eh satu striker kalau gak si Kalinik sih lapadula si Kalinik kalau gak Kalinik ini kenapa duluan akhir murah gitu misalnya si Palingan Kasale 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 oke Kasale udah oke ke Lazio cuma kan tergantung ini aja di penjualan si Muriki ini kan iya tergantung kalau situ lagi ngeliat permainan Lazio Inter menang nih lantai Lazio Inter semakin semakin gurih juga permainannya iya tapi yang jadi catatan ini goalnya Inter tuh ada di menit akhir jadi sebenarnya bukannya ini ya dari segi peluang emang Inter tuh emang lebih banyak karena dia catatkan 24 shot dan 12 on target tapi kita gak bisa ngeliat Veneje sebagai tim yang gampang di kalahin juga sekarang nih karena dengan cobaan yang dikasih gitu dari Inter jadi cuma bisa bikin 2 goal yang satu dari Nicolo Barela yang ya ini goalnya oke lah Nicolo Barela tapi yang Edin Dzeko ini kan sebenarnya rada-rada kemelut ya jadi goal jadi sebenarnya di pertandingan ini mungkin Venezia bermain dengan kapasitas pemainnya sih yang gak terlalu main terbuka karena dengan hal daerah sama Ampadu sih lumayan membantu Venezia masih bisa bertahan di serial musim ini ya sebenarnya bukan ini juga sih kayak dari segi pemainnya mungkin ya gak bisa berharap banyak lah dari dari pemain-pemain Venezia cuman mungkin cara dia bermain itu yang mungkin harus di di highlight gitu karena dengan pemain seadanya ini dia bisa unggul lebih dulu lewat ini kan si Henry Thomas Henry di menit 19 gue liat pas goalnya Thomas ini emang skemanya tuh skema yang udah dilatih berkali-kali ini nih pasti di pemain-pemain kayak gini pas dilatih ini kayaknya udah skema oper-peran atau ya itulah udah udah sering dilakukan itu karena rapi banget sampai di penyelesaian akhirnya nah yang inter ini emang rada-rada ini sih yang goalnya Jeko ya emang bukan bukan satu yang udah sering dipersiapkan dilatih ini kayak ini aja ya hoki lah bukan yang satu yang udah dipersiapkan gitu inter harusnya udah mulai hati-hati sih dengan ini kan udah mulai tanda-tanda ya maksudnya ada kayak penurunan performa dari dari inter dari pemain-pemainnya yang udah mulai mungkin udah mulai kebaca lah taktik-taktiknya gitu bahkan sama venezia udah hampir-hampir imbang gitu gitu sih menurut gue sama dampers juga sering jadi ini sering jadi pengumpan-pengumpan goal-goal penentu gitu ya kalau bisa dilihat ya dampers itu emang tipikalnya gitu ya 73 loh gantiin darmian iya emang davris sebenarnya emang begitu tipikal ya sprint ke depan crossing screen ke depan crossing dan sementara menjauhkan inter Milan dari kejaran Napoli dan AC Milan sisanya sih tiga laga ini eh dua laga ini imbang ya calik-cac dari Fiorentina ini imbang itu udah gak dipanggil tadi si ini ya si Fahovic iya jadi pertandingan terakhir sebelum ini pertandingan terakhirnya dia sih ternyata Fahovic Joao Pedro alasan dipanggilnya mungkin juga Joao Pedro karena mencetak gol di laga ini anjir ngaruh iya sih ngaruh si ngaruh sama Torino Sassuolo satu kok satu-satu juga sih ada ini juga Napoli saya lihat Nitana gue berharap Raspadori dapet kesempatan aja sih iya dir ini ya di timnas ya iya meskipun berat juga sih sebenarnya kan masih ada imobile sih kalau di depan iya tapi dengan dengan cenderanya BLT harusnya dia harus dikasih kesempatan sih sama Manci buat perform di level timnas iya sih karena kita gak bisa mengungkiri kalau si BLT sama imobile udah kepala tiga nih ya kemungkinan bentar lagi pensiun dari timnas kan biasanya umur-umur 34-35 kan udah mulai-mulai pensiun tuh dari timnas iya sih nah maksudnya regenerasinya kesiapan nih karena belum ada sosok yang belum ada yang cukup meyakinkan gitu skamaka juga ya kadang goalin kadang gak gak terlalu konsisten bagus gitu kayak imobile yang hampir tiap lagi goalin gitu conversion rate-nya juga tinggi ya conversion rate-nya tinggi gitu betul sama spezia yang lagi-lagi bisa emetik hasil kemenangan nih karena kalau menjambu samdoria ini samdoria semakin lama semakin parah juga ya semakin aneh juga semakin aneh sih kalau menurut gue udah gitu belinya Gia Bawlo lagi aduh balikin Gia Bawlo kocak banget Setiago Mota juga udah mulai bisa menemukan patent dari permainannya spezia juga sih setelah kemarin mengalah akan milan percaya dirinya mungkin tinggi spezia nih iya dan ada di urutan 14 sekarang loh iya udah mulai menanjak-menanjak lagi nih kemarin sempat-sempat terpuruk di tanggal oh tanggal 23 ternyata masih ada Napoli Salernitana nih iya masih ada main oke sih kalau untuk Salernitana gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada Salernitana yang yang datangin di Goposta juga juga susah sih menurut gue iya betul gak gak membuat signifikan apa-apa gitu iya yang gue perhatiin yang bagus disini sih ini sih jersinya Napoli bagus sih iya yang baru itu yang ini yang baru Morio Armani iya Morio Armani betul ini bagus sih maksudnya unik gitu iya yang beda dari garis desain Napoli yang udah-udah yang ada ini kan bercak-bercak kayak ini iya bercak-bercak kita army gitu ya bercak-bercak army gitu army bukan yang BTS tapi yang tentara gitu tentara iya tentara iya 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 emang bukan bukan lawannya lah Napoli ini bukan lawannya saya di tanah lah tanggal 24 di pertandingan hari terakhir Empoli harus menelan kekalahan dari Roma dan AC Milan Juventus kosong-kosong Temi Abraham ini ya dari memang beda striker Inggris yang lagi gacor banget di seri A berarti iya udah 10 gol deh sekarang udah 10 gol dari jumlah yang dia dimainkan oleh Mourinho sama Sergio Oliveira lagi-lagi mencetak gol terus ada Zaniolo juga sih Temi Abraham untuk musim pertamanya di setengah musim pertama 10 gol wah ini satu pencapaian sih maksudnya dia gak butuh adaptasi yang banyak gitu adaptasi yang biasanya kan kalau misalnya main baru dateng nih kita kan emang harus adaptasi dulu kan kayak ya ada lah kayak misalnya dulu Smalling emang gak gak langsung nyetel gitu kan sama Roma terus ada Ashley Cole juga yang fotonya malah minggir kan gak ada temennya iya tapi Smalling di laga-laga awalnya sih cukup menjanjikan sih sebenarnya iya betul Smalling di laga-laga awalnya rumah emang cukup menjanjikan dan cukup solid sayangnya aja dia dipartnerin sama Ibanez itu aja sama Ibanez permasalahan kesalahan Roma tuh ada aja yang tadinya ada aja dulu Paulo Lopez udah main kemarin kan main Smalling Smalling main Maksudnya Roma tuh dari tahun-tahun ada aja yang kayak dimainya satu gak bener banget sih dulu Paulo Lopez itu ketiga Spanyol kan siapa Spanyol kan si cabutnya Spanyol keeper ketiga kok masalah keeper ketiga timnas gak tau gak lupa lah gila ya kayak gitu bisa keeper ketiga timnas bahkan dulu coba lihat nih coba dulu keeper Spanyol yang top-top kan ada ada Casillas Valdez yang ketiganya paling kan siapa Pepe Reina dulu Pepe Reina Reina aja keeper ketiga Reina aja di umur sekarang aja masih keeper keeper Andel Nelazio gitu loh betul ya maksudnya kalau dibandingin sama yang dulu aneh juga maksudnya keeper ketiga aja levelnya Pepe Reina gitu Pepe Reina pun udah pernah dapet piala champion gitu loh sama Liverpool kan bunga belum oh belum ya gak ada oh tapi dia sebenarnya jadi keeper Liverpool lah iya udah nicipin final iya udah nicipin final sama Liverpool gitu jadi cew banget gitu sama Paul Lopez yang sering blunder tapi kemarin dia pasang Ibanez semoling sama Mancini sih mungkin karena lawan Napoli kali ya Napoli ya sebenarnya ini ada yang ada yang menarik juga di komentarnya Mourinho di pertandingannya nih kan dia udah unggul ini nih 4-0 di babak pertama terus dia kebobolan 2 gol di babak kedua nah alasannya Mourinho gini sebenarnya kita bisa aja ngubah kedudukan jadi 5-0 tapi takutnya penonton langsung matiin TV karena menganggap laganya ini gak seru bencingan banget biasa emang Mourinho tuh sebenarnya kita bisa aja bisa bikin 5-0 tapi takut penonton pada lebih dimajuin ke depan ya karena dia pake 3-5 iya betul Karstrup sama Matt Lanals aja dimajuin ke depan iya Karstrup iya betul tapi Sergio Sergio Oliveira ini emang ini ya langsung nyetel gitu ya di Roma iya sih back to back goal yang gue gak nyangkanya sih dia langsung nyetel sih 2 gol di 2 pertandingan awal ya jadi bukti aja gitu dia pinjeman kan dari Porto pinjeman dari Porto dan umurnya juga udah 29 gak muda lagi gak muda lagi tapi ya sih oke lah 2 pertandingan 2 gol ya oke lah ini ya sih kalau 29 kan biasanya primenya primenya seorang mau main sepak bola kan dari 2 laga 2 gol sih ya oke lah ya oke karena bahkan di Porto pun dia butuh 102 laga untuk mencetak 25 gol betul itu sisanya sih bisa saya kasih ke Bapak untuk laga AC Milan lawan Juventus kalau ini sebenarnya kalau menilai dari hasil ya hasil mungkin ya oke lah ya imbang cuman yang ininya imbangnya tuh yang sayangnya tuh imbangnya tanpa gol padahal sebenarnya kalau dilihat dari permainannya khususnya di bebok pertama ini seru banget si misai sendeng kakinya siapa sih itu sendeng kakinya mau rata nah ini nih yang kemarin jadi perbincangan kan ini kan kemarin jadi perbincangan itu sebenarnya itu adalah balas budi dia wasit sih karena di bebok pertama Kalabria itu dilanggar sama Aleksandro di kotak penalti tapi gak dikasih penalti padahal pemain-pemain Milan tuh dan si jarak wasit sama si Kalabria Aleksandro itu gak terlalu jauh tapi si wasitnya pun gak ngecek par gitu untuk untuk ngambil keputusan bahwa si Kalabria itu gak dilanggar sama Aleksandro itu cuman shoulder to shoulder lah istilahnya nah yang yang babak kedua itu sih ini gantian si apa junior mesias yang nendang betisnya murata nah itu gak digubri sama si wasit ya karena emang mungkin ya balas budi karena Milan gak dikasih gak dapet penalti di awal jadi setelah aja ya salah sama diuntungkan ditolong wasit lah gitu jadi wasitnya menurut gue ya gitu lah lumayan lumayan ini lah lumayan baik untuk bagi-bagi kesenangan iya tapi kalau dari segi permainan di bubuk pertama khususnya ini lah gue sangat menikmati bubuk pertama di lagu ini jadi gue gak terlalu banyak ke tweet juga kemarin pas live tweet karena emang permainannya keliatan seru gitu jadi kayak kayak lu gak nonton pertandingan Liga Itali kayak lu nonton Liga Champion iya instanya gitu itu kayak tempoh permainan cepet terus banyak peluang yang dihasilkan juga banyak pentrokan ya itulah jadi laganya laga di bubuk pertama itu berjalan begitu cepat gitu temponya cepet permainannya cepet aliran mulanya cepat juga nah tapi di bubuk kedua Juventus mulai mengendalikan tempo nih jadi di bubuk pertama mungkin Milan dengan permainan cepat yang apa mengendalikan tempo jadi yang bikin Juventus keteteran di bubuk pertama nah bubuk kedua gantian Juventus yang mulai melambatkan tempo permainan dan menurut gue permainan tempo lambatnya Juventus ini yang justru berbahaya buat kebanyakan tim di Serie A karena Juventus tuh tau meskipun dia bermain lambat tapi dia tau cara mengeksploitasi lawan-lawannya itu yang belum bisa dia atasin sama kebanyakan tim di Serie A karena Juventus tuh gak cuma nyerang dari dari striker-strikernya doang dari Morata sama Di Bala nah justru yang yang paling mengerikan buat gue dari skuadnya Juventus itu si McKinney sih McKinney beberapa pertandingan terakhir memang ini memang apa itu namanya iya jadi kayak kartu punya si Allegri tuh punya kartu as baru gitu selain di apa selain ya kayak Di Bala Morata debutnya senjata rahasia baru yang namanya si McKinney tuh iya karena ini emang beneran apa ya pemainannya mobile banget mau ditaruh dimana aja hayo mau ditaruh di saip kanan saip kiri tengah tetep aja jadi ujung-ujungnya nongol di kotak penalty tau-tau bikin ancaman gitu yang gue gue liat seremnya itu kayak gitu tuh jadi tau-tau nongol aja di kotak penalty dan gak aja lang akhirnya keberadaan dia di kotak penalty tuh jadi bikin keuntungan gitu buat Juventus iya kayak gitu nah iya sih dari segi permainan sih itu sih menurut gue kalau di babung pertama Milan lebih unggul di babung kedua Juventus mulai mulai mencari ritme yang pas untuk untuk mengembangkan permainannya tapi di akhir hampir di kayak 10 menit akhir masuknya antere ke lapangan merubah itu sih merubah gaya berbunyi Milan merubah ritme juga jadi lebih cepat dan sayangnya emang gak ada gue yang tercipta di pertandingan ini sih yang membuat jadi agak sia-sia gue begadang kalau gak dapet gol spesialis banget Rebik Rebik tuh spesialis golin ke Juventus sebenernya iya sih gitu pak udah 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 semua kita bahas dan main dari berita juga udah langkap pokoknya kita tuh pantengin terus manditin seri A pokoknya kita berusaha terus konsisten update dengan konsisten update dengan yang terjadi saat ini iya betul di kancah seri A kaca pesepak bola Italia iya terus palingan sih ada ini ya ada libur ini ya ada libur imlek bukan kompetisi gak sih iya sih baru 5 Februari lagi soalnya main 5 Februari kan udah minggu depan pak iya ada jeda internasional minggu ini ya minggu ini ada jeda internasional gitu iya minggu depan kita gak tau lah bahasa apaan mungkin ada berita berita aja mungkin orang-orang sih untuk kali aja bisa collab nih sama kita nih membahas timnya atau membahas tim dari A gitu kali aja kita bisa datengin Gen Luka di Marzio kan gak ada yang tau kita datengin Fabrizio Romano atau Fabrizio Romanto semua kita bisa datengin kita datengin Exko kita juga bisa datengin Gojalianepti iya betul kan dia lagi diundang gimana-mana dia udah bikin dia udah bikin NPWP kemarin dan foto foto NPWP nya mau dihargain cukup mahal anjir juga sih foto NPWP dihargain foto dia dihargain lumayan mahal 10 Ethereum gue lupa berapa costnya sekarang kayak gitulah kayak gitulah ya pokoknya jaga kesehatan selalu untuk teman-teman yang mendengarkan Manditin Seri A ya tentengin terus Twitter kita dan lain-lainnya dan selalu dengerin podcast Manditin Seri A juga podcast Malam Keliwon emang ada ada ya ada sama Rintik Sedung juga boleh Rintik Sedung Rintik Sedung sama podcast gak tau podcast yang ada di Winem kita gak di kontak-kontak Spotify ini lama-lama kita pindah ke Winem aja Winem gak tuh udah mau bikin podcast pokoknya begitu deh udah gak jelas pokoknya gue udah ngantuk gue pas dicabut sampai jumpa juga bye-bye Sampai jumpa